Mario Dandi Satrio dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Jaksa, Mario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat terencana. Mario Dandi Satrio dituntut penjara selama 12 tahun oleh tim Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 15 Agustus. Mario Dinlei Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat terencana terhadap remaja Bredi Sialde yang berusia 17 tahun. Menurut Jaksa, penganiayaan terhadap korban dilakukan bersama-sama dengan dua terdakwa lain, yakni Shen Lukas dan Anak Age. Berdasarkan fakta tersebut, Jaksa menuntut Mario dengan hukuman maksimal sesuai dakwaan primer, yakni pasal 355 ayat 1 KHP. Oleh itu, kepada pendakwa, Maribu Adi Sialde yang berusia, selama 12 tahun untuk dikurangi seorang pendakwa, Maribu Adi Sialde yang berusia dakwaan. Sementara dengan perintah pendakwa, Maribu Adi Sialde yang berusia dakwaan. Selain itu, Mario Dandi, Shen, dan Anak Age dituntut membayar restitusi atau ganti rugi Rp120 miliar kepada korban D. Jika tidak dibayar, maka akan diganti dengan 7 tahun penjara. Jaksa mengatakan tidak ada hal yang meringankan Mario. Sementara itu, hal beratkan adalah Mario Dandi sangat tidak manusiawi hingga mengakibatkan D mengalami kerusakan otak. Selain itu, Mario Dandi juga disebut berupaya merangkai cerita bohong. Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum korban D mengaku tuntutan tersebut telah sesuai harapan. Dan menilai Jaksa penuntut umum sudah menunjukkan kualitasnya. Dan kami sangat apresiasi kepada kejaksaan telah membuat tuntutan yang luar biasa mengakomodir seluruh keadilan baik bagi korban maupun bagi masyarakat. Ia berharap tuntutan tersebut dapat menjadi langkah yang diambil pengadilan dalam memberikan fonis hukum nanti. Dari Jakarta, Anggah Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muertagan.